Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di screen out seperti biasa kita akan merekap merangkum berita seminggu terakhir oke sebelum mulai kita kecil ya Hai ya ini berguna untuk ngapai short dari pas ukurannya berapa 80 oke ya langsung saja pertanyaan-pertama ini pengisi suara ya pengisi suara tambahan untuk anime Usunoku di sini perilisi Renui di isi Asami Seto ini ya Asami Seto yang isi Nobara Kimetsuya Nobara Jisukaisen Sama mungkin Alpa ya Eminence Enseido itu perilisi Renui Hai dia reptelia juga kok di Tatenu Yusha beritanya ada Minami Kotobuki Hina Yumiwa ini kurang tahu sih ini siapa ya ini dia karakternya Minami Kotobuki dan dibawa Yuriko Kichijouji nah ini dia sebelumnya juga yang mengisi suara yang lain sekitar sekalian buka-buka nggak terlalu apa Oke dari aku amarinya ya ini ada ganti-ganti suara ini yang dulunya sebelum rekanasi ini yang kecilnya Yumi Ichiyama ini yang ini suara Reduce juga pas kecil jadi kenapa suaranya mirip banget sama Reduce ini suaranya sama berikutnya ada ini yang dewasanya ya Takeo Otsuka Kok Ruby ini suara dua ini yang dahulu ya ini yang sekarang yang kecil yang besarnya sama ya Kok Ruby berikutnya ada Kana Arima Megumihan Megumihan ini yang ngisi Gon di Hunter X Hunter ini Akanenya Manaka Iwami ini yang ngisi karakter karakter utama Brod Basket Oh kita buka aja Oh kita buka aja ya ini ya ini dia Toru Honda lanjut lagi Oh Yoshino Retakashi Emilia lanjut memko ini Romikubo Romikubo yang mana ya Oh Romikubo Oh enggak terlalu apa ya banyak untuk set karakternya paling memang bakal turunannya mempunyai lebih banyak set karakter Oke ini Link Miyako Saito dan sekilas-sekilas aja yang Nobo Nobara Jisukaisen Inayumiwa ini kurang tahu penting juga karakternya tahu Oke itu dia ada beberapa karakter ini rata-rata seyu baru kurang tanda ini tadi Han Megumi Manaka Iwami ini rumah Romikubo ya kok ini Rietakashi lanjut berita selanjutnya dari saudaranya ini Abis Oshinoku kita ke Kaguya ini tidak lama sebetulnya nontonnya Kaguya tapi mari kita buat kontennya ini Kaguya sama Lopis War The Preskis Dead Never End skor akhirnya 85 ya S Kaguya Art jadi filmnya sendiri itu bagus cuman akhirnya itu dibagi 4 episode ya episode pertama 2 sama ketiga itu bagus yang keempat rasanya anti-klimaks eh ekspetasi udah tinggi gara-gara 3 episode pertama baru tuh akhirnya kok tanggung atau gak sesuai sama ekspetasi ya sejauh itu baik ya makanya dikasih skota penima ada yang kurang gitu dan emang di episode terakhir banyak bagian dari mangannya yang dipotong terima terima mungkin yang menunggui padnya isigami itu gak ada ya mungkin sengaja disimpan ya untuk season 4 oke lanjut ini dari manga kauruhana warintosaku ini dapat ingin simbol 4 ya di kemanga kemanga kodansa ini aplikasi kemanga plus ya dari kodansa saat ini cuman bisa dinikmati di wilayah Amerika Serikat ya mudah-mudahan bakal bisa worldwide di Indonesia bisa juga baca gratis gitu online mantep banget ya kemanga judulnya inggrisnya the pregnant flower bloom with dignity ini salah satu manga baru yang bagus banget sih romance-nya mantep lanjut kita ke muskutin sih ini disini karakter untuk season 2 nya ya season 2 nya sendiri tayangnya julie 2003 summer 2003 ini ada reduce kita buka aja Oh loading kayaknya sekalian aja kita besarnya udah nggak perlu lagi sip ini reduce itu di center barunya ini Sarah Susan Timothy hmm oke sisa tiga lagi Mimir Patris sama Soldat Heckler ini ada di bawah Patris Mimir Patris Soldat Heckler oke ini Mimir Patris Dias Soldat Heckler oke lanjut lagi ini dari Manga ya Manga Iminus Insido ini perumum 11 nya ya Wah animation 2 sedang digarap belum ada detual tayangnya apakah tahun ini atau awal tahun depan belum tahu atau Mimir Insido season 2 nya oke ini penutup trailer untuk serial top gun ya di Netflix September tahun ini ini juga serial warrior season 3 tayangnya 29 Juni lanjut lagi ini poster untuk film akurat sepeda pas di Amerika sekatnya 2 Juni ya 2 Juni 2023 bentar lagi sih di Indonesia akhir Mei berarti oke ini pas look untuk dun patu tahun ini juga ya filmnya oh bagus banget ini juga bisa dun patu untuk karakter yang diperankan Austin Butler ini Florence book ya di dun ini memang parah dun patunya dun patuan udah bagus banget di patu bintang semua lias hidup wuhh stelan skarkat Rebecca Ferguson just brolin de bautista oke lanjut film lain lagi ini film terbaru dari Martin Scorsese killer of the flower moon yang dibintangi Leonardo DiCaprio Lily Gladstone ini dia ada Leonardo DiCaprio juga selain itu ada Robert De Niro ini di putus lain ya Leonardo DiCaprio dan Robert De Niro mantep banget tahun ini ya film terbaru Martin Scorsese ini film pertama ya yang gabungkan 2 aktor langganannya yaitu Robert De Niro dan Leonardo DiCaprio oke kita dari manga terbaru dari aktor Akakasaka aktornya Kaguya sama Lopiswar dan Oshinoko berarti ini saudara ketiga mereka ini adik paling kecil saat ini judulnya Reina Daiko ya ini dia romcom nih dia pasti romance comedy manga series Reina Daiko kalau gak salah artinya agak gelap agensi gitu dari Ator Kaguya sama dan Oshinoko Akakasaka oke ini kita baca sintopsisnya Hab Swedish Hab Japanese berarti belastaran ya belastaran Sweden Jepang girl ini ceweknya yang terlihat memiliki segalanya kecuali pengalaman berhubungan dengan pria ya menggunakan aplikasi knitting coaching app aplikasi yang melatih bagaimana cara-cara untuk pacarannya cara-cara untuk ngedate to get us filtering oh untuk bisa ini ya eh membuat kawan apa lawan jenis tertarik segitulah katanya yang bagus whoever the guy bagaimanapun eh di sisi lain pria yang dia suka each is on actually us yang ternyata juga menggunakan aplikasi yang sama us same up with different codes ya mudah-mudahan bagus ya dari situsnya cewek yang terlihat sempurna belastaran ternyata butuh bantuan aplikasi di sisi lain cowoknya juga agak mirip ke gue sebetulnya ini cuman lebih ringan ya karena gak tentang yang pintar yang kalau ini kayak yang terlihat sempurna tapi ternyata butuh ini mudah-mudahan mungkin karena tema sekarang ya jaman sekarang EI ada setuan EI-nya ke depannya nih memang sering gini ya agak-agak sesuatu yang terlihat sempurna tapi ada kelam-kelamnya kurang-kurang ya oke apa ini oh ini post trailer untuk serial back mirror season 6 hmm kembalinya ini ya serial itu tayangnya juni di netflix ya juni tahun ini 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 apanya posternya dan beberapa line up main wah oke lanjut kita ke manga best track best track keluar chapter terbaru ya 26 mei 23 oke lanjut dari gambar terbaru dari film across the speeder post bentar lagi nih filmnya ini selanjutnya ada gambar terbaru juga dari film open hammer klien Murphy di sini udah terlihat banget bagus gambarnya guys parah wah makin pengen nontonnya lanjut lagi ini dari film indiana jones and dial of destiny belum banyak yang terlihat sih dari film ini apa bakal menjanjikan nah udah ceritanya bagus ya karena kameranya kayaknya misi standar-standar aja oke lanjut ini berita dari game horizon ya game terbaru horizon sedang sedang dikembangkan berarti ini yang ketiga ya oh ya horizon pertama horizon yang kedua itu agak lupa namanya juga yang di restoran lalu yang bulannya sama dengan after the ring baru berarti ini ketiga di yang utamanya canon utamanya dari game origin oke lanjut ini gambar juga gambarnya baru ya dari indiana jones and dial of destiny lanjut lagi berita dari oscar akademi what tahun depannya tahun depannya akan digelar tanggal 10 Maret berikutnya dari jizukaisen ya jizukaisen 2 ini bulan Juli juga udah keluar udah tanggalnya 6 Juli 2003 ini desain karakternya ya ini artnya di guju satoru masih muda lebih banyak karakter yang masih sekolah kayak nanami kintu semasa sekolahnya nanami kintu lanjut ini ada Haibarayu Sukong dan karakter Mingmei ketika masih muda oke ini ada 3 lagi ada utahimi yori masamichi yaga dan misato kroy kita buka ya ini ini utahimi ya ini yaga masih muda ini apa ya pembantunya untuk ini karakter nanti satu karakter penting nanti disiukaisen 2 lupa juga siapa ya ada yang dikawal orang nih itu apa mid-nya yang di karakter tadi oke ini berita terakhir ya untuk minggu ini ini anime original baru dari toy animation ya toy animation buat anime original dan temanya ini mirip-mirip boci ya good girl doing good something tema band rock band judulnya itu ghost band cry ini visualnya info lebih lanjut ada 29 mei 23 berita lainnya bakal lebih lama lagi nih mungkin akhir tahun atau awal tahun depan kok info berikutnya ini dia gambarnya dari anime original baru dari toy animation lumayan ya diseinnya diseinnya ala-ala back gitu oke itu aja ya tadi ghost band cry disein karakter disukaisen sentuh ee bear strike rene deco ya he minggu mind mei ee minus insido musko tentei koruno hana rintosaku kagwiosama lupi suar ushinoku ya itu aja terimakasih sudah menonton jangan lupa untuk nonton video-video selanjutnya Jangan lupa juga untuk subscribe Follow dan donasi Karena bagaimanapun juga Channel ini tumbuh dan berkembang Dengan donasi kalian Terutama tentang editing video ini Jujur butuh editor Bagaimanapun juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh